untuk memasak genjer ya guys, setelah genjer dicuci bersih ya dipotongin jangan terlalu panjang walaupun aku suka yang panjang-panjang tapi kalau genjer itu kelolo dan guys, aslias kepelan jadi rebus air benar-benar mendidih ya setelah mendidih itu genjernya dimasukkan ke air rebusan ini guys setelah itu kita ungkep kita tutup tutup beberapa menit aja ya biarkan dia layu ini genjer yang aku rendam dengan air panas golak-golak itu guys ini airnya mau aku buang kemudian kita tiriskan ya guys ini udah mateng genjernya ini genjer yang udah aku rendam air panas tadi ya guys aku cuci sebentar setelah itu aku peres menghilangkan bau langu genjernya guys udah cukup dan aku mau peres ya guys seperti ini diperes biar airnya itu keluar dan hasilnya kesat guys kalian yang hidup di kampung yang biasa masak genjer pasti paham ya guys genjer itu ya begini masaknya guys sebelum dimasak dibikin urab atau apapun air mendidih gemulak ataupun mendidih bahasa ininya masukkan genjer yang udah dicuci setelah itu tutup guys lakukan sampai selesai ya guys ini genjernya itu kembangnya ya bukan bukan dari daun genjernya aku ini beli dan masak ini kembang genjer judulnya guys nah dan ini hasil akhirnya guys udah cakep ya dan udah begini tuh bisa buat lalap ya bisa buat lalap bikin sambal itu ataupun kita bisa ongseng ataupun bisa kita urab guys ini hasil genjer yang siap aku masak dengan bumbu yang hot ini kemiri sama bawang putih yang tadi masih disisain guys aku tambahin dengan banyak-banyak banget cengek ini cengeknya tua-tua ada juga cabai keriting karena ini aku buat bikin genjer jeletot guys ongseng bawangnya biar harum biar mateng ya guys ini bawangnya udah mulai menguning aku masukin bumbu blender tadi racikan dari cengek miri wah terlalu banyak ya karena ininya sedikit tambahin aja deh tambahin aja deh bikin bumbunya kebanyakan ini masukin salam sama tomat guys terus ongseng ya guys biar harum dan benar-benar harum biar mateng ini baunya udah nyengak guys karena emang pedes ini bumbu bahan bumbunya udah mateng ya guys udah harum banget dan aku mau campurkan oncomnya guys ini oncomnya aku beli satu dan aku udah tumbuk halus guys ada juga lajak alias laos karena aku tidak mau pakai bumbu urat nyengak ya sedesnya ongseng lagi biar ikutan mateng oncomnya usahain jangan pakai air ya guys karena kan itu genjir walaupun udah diperas tetep aja kadar airnya tuh banyak ini terus digongseng kalau pun pakai air sedikit aja ya buat ngadukin bumbunya ini aku tambahin sedikit aja air untuk nyampurkan garam dan bumbu yang lainnya guys sedikit aja guys sudah segini aduk aduk rata aku tambahin sedikit picin ya sedikit picin garam garam dan gula putih gis aduk lagi bumbunya guys dan tidak lupa aku tambahkan masako yang mewakili segala jenis bumbu guys tidak perlu semua ya separuh aja ini bumbu udah tercampur rata dan masukkan genjir guys aduk dan wow cantik sekali guys ini dijamin jeletot rasanya jeletot pedas tapi nikmat 1 minggu lalu aku masak genjir kan bukan kembangnya ya daunnya dan ini kembangnya guys kita aduk rata biar bumbunya meresap tercampur dengan genjir semua aku tes ya guys rasa bumbunya mantep ini kalau bagi adik aku kurang pedas guys ini udah cukup mateng dan siap diangkat ya guys inilah hasil hasil genjir hot bikinan aku ya guys dijamin hot dengan bumbu oncong genjir oncong guys wow wow untuk rasa tidak diragukan lagi mantul mantul banget tapi ikuti tot terial seperti aku ya guys siap siap aku kemas siap 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 selamat menikmati